Hai Assalamualaikum teman-teman perkenalkan nama saya Isan Andang pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang legendar Sungai Jodoh Sungai Jodoh adalah salah satu sungai yang berada di Pulau Batam Kepulauan Riau untuk lebih kenalan Sungai Jodoh mari kita lihat video berikut ini Oke teman-teman ini adalah kawasan Sungai Jodoh yang berada di kota Batam Kepulauan Riau kawasan ini sekarang dipenuhi oleh pertokohan dan pedagang Hai dinamakan kawasan Sungai Jodoh karena dia terletak di pinggir Sungai Jodoh Katanya Sungai Jodoh ini memiliki legenda Bagaimana cerita legenda itu Mari kita dengarkan bersama Ini dia cerita legenda Sungai Jodoh Pada zaman dahulu hiduplah seorang perempuan yang cantik dan baik hati bernama Canggung Sum Dia hidup di desa di pedalaman Batam Dia sehari-hari adalah seorang pembantu dari keluarga Cang Mia dan Pak Buntal Cang Mia dan Pak Buntal memiliki anak bernama Siti Mayang Pada suatu hari Canggung Sum mengerjakan salah satu pekerjaannya yaitu mencuci baju di sungai Ketika dia sedang mencuci baju tiba-tiba Datanglah seekor ular menghampirnya Canggung Sum pun kaget Canggung Sum pun kaget Ular katanya Berganti kulitnya Kulitnya oleh Canggung Sum dibakar Dari bakaran itu muncullah harta yang sangat banyak Setiap Canggung Sum membakarnya Dia menemukan harta yang banyak dari bakaran itu Karena Canggung Sum adalah orang yang baik hati Dia menggunakan harta itu untuk membantu tetangganya dan masyarakat sekitarnya Kemudian Canggung Sum merasa iri Bagaimana bisa dia dari pembantu bisa memiliki harta yang banyak Kemudian dia pun berbicara kepada masyarakat Kalau Canggung Sum itu telah mencuri hartanya Pak Buntal pun berkata seperti itu Iya dia mencuri harta saya Namun salah satu tetangga yang mendapat bantuannya pun membela Canggung Sum Tidak mungkin Canggung Sum itu mencuri Dia adalah gadis yang baik hati Kemudian Canggung Sum dan Pak Buntal mengitip ke kediaman Canggung Sum Bagaimana bisa dia seorang pembantu bisa memiliki harta yang banyak Mereka pun mengitipnya dan menemukan Canggung Sum sedang bermain dengan ular Hmm kata Canggung begini Oh ini dia sumber harta karungnya Canggung Sum Kalau begitu kita juga harus dapatkan ular untuk menjadi sumber harta karung Kemudian pergilah Mak Wihah dan anaknya Siti Mayang untuk mencari ular Hai Siti Mayang kita harus menemukan ular yang sama seperti Canggung Sum Untuk kita jadikan sumber harta karung Setelah itu mereka menemukan ular yang berbisa dan dibawanya pulang Singkat cerita ular itu yang di asal oleh Canggung Sum Mempulih Setelah mempulih Ular itu tiba-tiba berkata Canggung Sum terima kasih telah merawatku Canggung Sum pun kaget Bagaimana ular bisa memulai Kemudian ular itu berkata Canggung Sum gak usah kaget Tolong antarkan saya ke pertama tempat kita bertemu yaitu sungai Kemudian Canggung Sum membawa ular itu kembali ke sumai Tiba-tiba ular itu berkata lagi sekali di sumai Canggung Sum Saya ingin berbalas budi dengan kamu telah merawat saya Kata Canggung Sum Harta yang dari kamu berikan itu sudah sangat banyak Cukuplah dengan itu Kemudian ular itu berkata Hmm saya masih merasa kurang untuk kamu yang telah merawat saya Kemudian Tiba-tiba Ular itu berubah jadi seorang pria yang tampan Setelah pria itu Setelah ular itu menjadi pria yang tampan Kulit ular itu Berubah menjadi Menjadi bangunan yang super megah Yang berdiri di depan rumah cari musuh Dan bangunan itu dikenal dengan desa Tiban Di mana sekarang di Batam ada kampung bernama Tiban Tiban itu yang artinya ketiban rezeki Setelah itu Canggung Sum Dan laki-laki itu pun menikah Dan sungai Tempat ketemunya menjadi sungai jodoh Setelah itu Singkat cerita Makpia bersama Siti Mayang bersama ular bisanya itu Malah terkena musibah Karena Siti Mayang dipatok oleh ular berbisa itu Dan inilah akhir cerita dari legenda sungai jodoh Cukup sekian cerita dari Sade Belok kanan berduri ke taman banyak siri Saya Adnan undur diri Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh